Gempa dan tsunami yang sempat melanda wilayah Palu, Sigi, dan Donggala, Sulawesi Tengah memberi rasa trauma yang besar bagi para korban. Apalagi saat ini warga harus kembali bangkit membangun rumah mereka yang telah porak-poranta. Inilah kegiatan para relawan perindu peduli yang tanpa kenal lelah dan pamrih selalu siap sedia menyiapkan bantuan yang akan disalurkan untuk korban likuifaksi di Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah di mana mereka harus kehilangan rumah dan harta benda serta anggota keluarganya karena gempa bumi yang disertai dengan bergeraknya tanah atau likuifaksi. Bantuan yang terdiri dari 15 ton beras, 2 ton gula, dan 2 ton minyak goreng ini dibagikan kepada warga desa Pombewe yang saat ini masih bertahan hidup di tenda-tenda pengungsian sambil menunggu kejelasan nasib mereka. Tidak hanya itu, melalui Gerkindo, warga juga diberikan bantuan kompor gas dan tabung gas. Dan kami hadir di tengah tenda pengungsian korban bencana Palu. Ini adalah pengungsi yang dari daerah Jono Oge. Satu desa itu terbawa oleh tanah yang bergerak oleh pelombang lumpur. Selain memberi bantuan, kader Perindo juga bermain dengan anak-anak di tenda pengungsian untuk membantu mereka mengurangi trauma akibat bencana. Kepedulian Partai Perindo tidak terlepas dari komitmen Partai Pimpinan Hari Tanu Sudubio ini untuk mewujudkan Indonesia Sejahteran. Tim Ainus melaporkan.